Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Harfina Utami dalam program Berita Joss. Saniya Wahyu Ningsi, warga desa Kebang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, menjadi jemaah calon haji termudah di Indonesia. Putri dari Ilhamudin itu berusia 18 tahun dan baru saja menyelesaikan pendidikannya di SMA Presiden Cikarang. Saniya menjalankan ibadah haji bersama dengan kakak dan kakeknya. Dia masuk ke kelompok terbang 23 BTH Embarkasi antara Provinsi Jambi yang baru saja dilepas pemberangkatannya ke Tanah Suci pada Senin 12 Juni 2023 pagi. Di usianya yang baru menginjak 18 tahun itu, dirinya sudah terpanggil ke Baitullah untuk menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Saniya mendapatkan kesempatan itu setelah orang tuanya mendaftarkan dirinya sebagai calon jemaah haji sejak usia diri saat dirinya masih berada di bangku TK. Saat ditemui TribunCampi.com, Saniya mengaku perasaannya campur aduk. Meski belum punya banyak pengalaman dibanding jemaah calon haji lainnya, tapi Saniya mau belajar memperdalam ilmu agamanya melalui manasik haji, belajar dari orang tua dan melihat media sosial. Saniya berharap bisa membantu para lansia saat menjalankan ibadah haji nanti sebab kehadirannya sebagai yang termudah bisa bermanfaat untuk para lansia. Apalagi, jemaah calon haji yang sudah tua, kesulitan jalan dan aktivitas, dan juga dalam teknologi mereka kurang paham, jadi yang muda-muda inilah yang nanti dapat membantu mereka. Sementara itu, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji Kanwil Gemenak Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab mengatakan jemaah calon haji termudah asal Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun